Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya bagi rekan-rekan yang pertama kali mengunjungi channel saya mohon dukungan untuk like comment dan subscribe kali ini saya ingin membagikan desain kalender 2023 dalam format Corel ya di sini saya menggunakan Corel X7 atau ada yang biasa menyebutnya Corel 17 saya buka dulu kalender 2023 nah disini saya membagi kalender menjadi tiga lembar masing-masing halaman ada empat bulan ya untuk halaman pertama Januari Februari Maret dan April bagi teman-teman yang udah Pro ya untuk desain kalender bisa dikreasikan sendiri karena saya yakin kalian punya ide kreativitas yang luar biasa tapi bagi teman-teman yang baru pemula atau baru belajar di sini akan saya sediakan spice ruangan nanti bisa diisi foto atau gambar sesuai keinginan ini saya bikin agar tidak mepet ke atas ya di sini saya menggunakan kertas A3 plus ya ini eh saya kasih warna putih saya naikkan dikitnya disini segini ya kira-kira ya masih ada space kosong pada bagian atas untuk apa klip untuk kalendernya agar lebih menarik akan saya kasih bayangan satu-satunya disini pakai drop shadow ya saya ambil dari tengahnya nah seperti ini ya kita turun sedikit saya menggunakan outside terus yang ini tersebut nah seperti ini ya untuk warna bisa lebih terubah disini ya saya gunakan warna merah bayangannya biar lebih menarik sepertinya saya hibah warna mending nah seperti ini ya nah space ini nanti bagian ini bisa kita isi dengan foto atau gambarnya ya nah ini sepertinya ketemu untuk bayangannya nah kurangnya sedikit nah seperti ini ya bis nah untuk foto ini saya sudah menyediakan foto keluarga ya untuk memasukkan fotonya melangkahnya kita klik dulu untuk gambar fotonya kemudian kita pilih menu objek power clip place inside frame nya kita masukkan ke sini nah otomatis masuk ya dan untuk mengatur mengisir atau memperkecil memperbesar kita klik kanan pilih edit power clip ya sekarang bisa kita geser ke bawah nah seperti ini diperbesar juga bisa diperkecil bisa jika ukurannya udah tepat atau udah sesuai tinggal klik kanan finishnya nah kembali ke halaman tadi untuk halaman pertama ini nanti bisa diisi foto sesuai keinginan ya atau mungkin pilihan kedua menggunakan nama tempat usaha kita brand kita atau yang mencerminkan usaha kita ya di sini saya menggunakan tempat usaha saya sendiri misalnya seperti ini ya untuk kop atas nah disini tuh jangan terlalu mepet ke atas di sini bisa juga diisi dengan foto-foto usaha anda ada atau produk-produk anda ya tapi untuk sampel contohnya ini saya kasih nama usaha aja jenis usaha saya saya siapkan kotak putih seperti ini ya saya hilangkan garis tepinya ini dengan klik kanan pada silangnya biar sedikit menarik atau estetik yang saya bikin transparan kita pilih yang transparan nah transparannya warnanya kita ubah ke arah nah sesuai keingin aja ada atau ada juga untuk halamanya diisi dengan gambar-gambar kartun gambar-gambar bunga hello kitty ataupun sesuai keinginan masing-masing ya di sini saya ingin mencotohkan mengisinya dengan gambar Avenger Avenger ya Avenger ini akan saya jadikan sebagai background untuk memasukkannya langkahnya sama seperti tadi klik fotonya objek power clip power handset ini kita masukkan ya seperti ini ya tapi ada kekalannya juga yang meminta satu kalender itu isinya langsung 12 bulan ya oke caranya cukup udah simpel yang baik-baik kosong ini saya habis dulu ya ya jadi ada tiga berpisah dia sampel foto keluarga atau nama usaha background sesuai dengan gambar yang diinginkan jika menginginkan dalam satu lembar ada 12 bulan caranya cukup mudah kita duplikat dulu ya klik kanan duplikat pek nah kita copy layer yang bawahnya kemudian oke nah ini ada pek sempat jadi pek sempat ini dan pek sempat sama karena pek sempat ini duplikat dari pek sempat kemudian kita ambil bulannya kita geser ya kita geser bulannya jadi untuk memperkecil bulannya ini harus bareng-bareng harus sama-sama jangan sendiri-sendiri nanti ukurannya tidak kita copy klik kanan ya klik tarik klik kanan klik kirinya tahan klik kanan untuk copy ya kita jadi untuk memperkecilnya ini harus bareng harus bersamaan biar ukurannya tidak beda-beda seperti ini Oke kita masukkan bulan 12 Januari-Babari Maret April main juli-babari Menteri share Juli Agustus kita perkecil lagi biar masuk ya sepertinya masih ada space atau ruang kita besarnya dikit miring tidak apa-apa ya kita uruskan ratain ratain latas sampingnya kemudian kita rata-ratas kurus atasnya nah sekarang jaraknya sama kan Nah kita caranya kita samakan oke seperti ini jadi satu bulan nama satu lembar berisi 12 bulan nanti untuk background gambar disesuaikan aja sesuai keinginan caranya seperti tadi dimasukkan dan untuk fontnya ini hurufnya tidak akan berubah karena udah saya comfort jadi teman-teman tinggal desain aja atau buban warna sesuai bagi teman-teman yang ada pertanyaan nanti bisa tulis di komen atau yang kurang jelas dan file ini nanti bisa ditownload linknya akan saya tulis di deskripsinya ya nanti bisa ditownload dalam format Corel X7 saya kira cukup sekian dari saya semoga bermanfaat dan dapat digunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh